Intro Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari disini Kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang berkali dibutuhkan oleh banyak orang Yaitu cara untuk mengembalikan perasaan atau mengembalikan perasaan cinta lewat metode spiritual Sebelumnya perlu saya kampaikan dulu Kalau boleh jujur, saya tidak mengajurkan bahwasannya jika sebuah hubungan itu sudah benar-benar putus sama sekali Sudah tidak ada komunikasi atau bahkan terjadi pertenggaran hebat Saya tidak mengajurkan hubungan yang seperti ini untuk dipulihkan kembali Karena berdasarkan pengalaman akan lebih banyak tidak baiknya daripada baiknya Tetapi di saat yang sama saya juga sadar bahwa tidak semua orang memiliki perasaan yang sama Kadang ada yang dia sudah benar-benar cinta, sudah benar-benar banyak berjuang dan banyak berkorban Tentu saja jika kasusnya seperti ini, dia akan sangat berharap untuk bisa bersanding dengan perasaan yang dikendakinya Nah, khusus untuk Anda yang kasusnya seperti ini ada Satu ajian khusus yang memang diperuntukkan untuk mengembalikan perasaan cinta Namanya ajian puter giling Atau yang biasanya disebut juga ajian puter giling sukma Sama, cara kerjanya adalah dengan mempengaruhi sukma pasangan Anda atau target Anda secara alami perlahan dan bertahap Kenapa saya bilang bertahap? Karena semua itu 60 waktu perlu proses Termasuk ajian puter giling ini juga Jangankan ajian puter giling Mie instan yang kapannya instan itu pun harus dirugus dulu sebelum bisa dikonsumsi Jadi kalau Anda ingin berjubang di jalur ini, ingin menggunakan ajian puter giling Paling tidak, buktikan kesungguhan Anda dengan melakoni kuasa seperti yang diajarkan secara temur-temurung Ini sekaligusnya pertanyaan apakah puter giling ada kuasa yang ada? Itu pasti Namanya ajian itu pasti ada kuasanya Kalau tidak ada kuasanya, bukan ajian Kenapa begitu? Karena kuasa ini berfungsi antara lain untuk membersihkan jiwa kita Supaya suci, supaya muni, supaya siang menerima ilmu Begitu Kalau emang Anda sayang, Anda cinta, Anda siap berjuang Semestinya Anda juga siap untuk melakoni puasa yang tidak seberapa ini Begitu Selanjutnya, apakah ajian puter giling ini terbukti berhasil? Saya katakan, sejauh ini memang banyak yang berhasil Tetapi itu tidak berarti bahwa setiap orang akan berhasil juga Karena jodoh manusia sudah ada Dan jodoh manusia di tangan Tuhan Yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah berusaha dan memperjuangkan jodoh itu sesuai dengan kemampuan kita Ya lewat ajian puter giling ini Nah, kalau Anda merasa sudah bersusah payah mengamalkan puter giling dan disidia belum berhasil kembali juga Itu tandanya Anda belum berjodoh Anda harus rela, harus ikhlas Karena keikhlasan adalah salah satu syarat juga agar ajian ini bisa berhasil Seperti itu Jadi amalkan sebagian mana mestinya Amalkan sebaik mungkin Hasilnya seperti apa kita pastahkan kepada Tuhan Demikian Dari saya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton